Halo assalamualaikum selamat siang untuk para teman-teman taktik motor ya khususnya buat para pengendara motor dua tak yaitu jenis Alpa Peace R ini sama yang untuk masalah pumpa oli Hai untuk video kali ini kita akan membahas cara mengiritkan atau memboroskan memboroskan oli samping ya jadi Hai nah pada video ini kita kami akan mengasih tutorial cara mengiritkan atau memboroskan oli samping apabila motor teman-teman itu oleh sampingnya kerasa buros atau terasa keiritan kita bisa mengatur sendiri dan terus caranya gimana caranya begini bro ya ini kan oli samping Hai ini selang yang dari tanki oli samping ini selang dari masuk ke sini dipompa terus keluar ke sini Hai luar ke sini masuk ke dalam ini kabilasi Hai manipul kabilasi ini ya terus untuk mengirikan atau memboroskan cukup mudah bro ya di sini kan bukaan gas ini bukan gas oli samping ikut bukan kau selesamping jadi untuk mengirikan cukup mudah kita kendorin aja bot yang ini bot 17 ini di bawah 17 ini kita kendorkan Hai setelah kendor ya kan yang ini bot 14 ini kita kencangkan Hai atau kita mepetkan ke yang bawah 17 udah udah mepet jaraknya mepet kayak gini ya Hai jaraknya mepet kayak gini Hai terus motor kita hidupkan Hai terus kita cek keluaran oli samping dari selang ini Hai apabila keluarannya kita cukup irit berarti cukup untuk penyetelan mengirikan oleh samping Hai jangan untuk memboroskan Hai sebaliknya bro ya kita kendorkan ini juga terus kita majukan ini bot 14 ini Hai kita majukan terus bot 17 ini kita kencangkan lagi jadi untuk selisih antara baut 14 sama 17 ini selisihnya nih agak panjang bro ya ini untuk memboroskan ini bro ya terus kita hidupkan motor kita tes untuk keluaran oli samping dari pompa oli nah terus kenapa untuk video ini kita enggak demonstrasi kan bro ya karena motor ini sudah enggak oleh sampingnya udah enggak jalan atau sudah dicampur sama bensin jadi ini untuk Hai tip dan trik cara memboroskan dan mengiritkan oli samping Hai sekali lagi keulangi untuk mengiritkan oli samping kita kendori bot 17 yang 14 ini kita kencangin Hai jadi antara baut 14 mur 14 sama mur 17 ini selisihnya cuma sedikit biasa Hai dengan untuk memboroskan oohomi baw cs 14 ini kita majukan Hai 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 eh Hai terus buat yang 17 kita kencangkan Jadi selisih antara baut 14-17 ini ada selisihnya agak panjang kita tinggal mengatur sendiri seberapa boros atau seberapa irit yang kita inginkan itu bro ya semoga bisa dimengerti dan semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya bro ya Oke cukup sekian dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh josh 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 josh